Pemirsa Pemirsa Dan diantara Sejumlah korban tersebut terdapat satu pelaku Yang juga dikonfirmasi meninggal dunia Sejauh ini Konfirmasi pihak kepolisian Pelaku beraksi secara tunggal Selain itu Polisi juga sudah mengantongi Satu alamat dari Terduga identitas pelaku Yang pihak kepolisian masih Belum bisa memberikan Keterangan lebih lanjut dikarenakan Proses ini masih harus dilakukan Secara cepat dan Tepat tentunya Kepada Pihak-pihak yang tentunya Saat ini memerlukan adanya proses Lebih lanjut Kami akan bergabung bersama Dengan rekan kami yang memantau Langsung dari lokasi Dekat dengan TKP bersama dengan rekan Rifki Nafis Di lapangan Rifki apakah masih bergabung Bersama dengan saya Ya Ya Yang 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 Terus dilakukan Pendalaman oleh Pihak kepolisian Dan memang Lagi juga Kami mendengarkan Beberapa Temen dari Kumpul Kompo Selaku Kumpul Kumaskol Dajabar Yang memang Mengatakan Ada penambahan Korban jiwa Yang saat ini Sambung jadi Sibilan korban Dan diantaranya Satu warga sipil Turut menjadi korban Dan dari sembilan korban itu ada dua yang konfirmasi menimbul dunia, di mana satu adalah kursi dan juga satu adalah anggota kepolisian yang menjadi korban. Namun belum ada konfirmasi terkait dengan identitas dan kenapa warga bisa menjadi korban dalam ledakan. Karena memang dalam pernyataan Kadit Buma, Kolda Jabar, Kulibri M. Tompok, masih terus dilakukan pendalaman oleh pihak kepolisian dan juga masih terus mencari data-data tersebut terkait berdataan metode di konteks Tengah Anyar. Rifki, apakah untuk saat ini lokasi ini sudah diperlebar untuk sterilisasi dari warga? Saya melihat seperti saat ini sudah mulai warga menjauh delokasi. Ya, Marfin, betul sekali memang saat ini lingkungan yang sterilisasi sudah diperlebar sehingga masyarakat sudah mulai meninggalkan lokasi konteks Tengah Anyar yang saat ini sudah semakin tepi begitu tidak ramai seperti tadi-tadi di mana masyarakat berkerumun dan memang kondisi saat ini juga karena polisi mengimbau masyarakat menjauh dari lokasi. Kemudian juga memang beberapa di antara Amerika sudah kembali melakukan aktivitasnya juga. Jadi memang kondisi di sekitar wilayah konteks Tengah Anyar ini sudah relatif berkurang level kerumunannya. Dan saat ini juga memang pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman dan juga beberapa pikir terus berdatangan untuk meninjauh bagaimana kondisi terkini. Seperti tadi ada Wali Kota Bandung, Jena Mulyana yang juga hadir untuk meninjauh setelah sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Jena Mulyana juga datang. Namun memang kedua, baik itu Gubernur Gubernur Wali Kota juga belum bisa mengatakan ataupun mengonfirmasi alapun. Karena proses pendalaman dan juga investigasi masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian dan memang juga akan dikatakan informasi resminya akan dikeluarkan secara satu timpul oleh Kapolda Jawa Barat. Sehingga kami semua juga masih menunggu bagaimana perkembangan dari penyelidikan ataupun investigasi atau pengalaman yang telah dilakukan saat ini. Namun memang sudah dikonfirmasi bahwa pelaku peledakan boom di proses Tengah Anyar ini adalah satu orang ataupun sunggal dan memang belum ada keterangan resmi terkait apa sebenarnya motif. Masih sejauh dugaan-dugaan sementara yang memang kita kepolisian saat ini di lapangan juga masih terus mencari. Dan terkait juga ada ledakan kebio yang terjadi sudah dikonfirmasi bahwa itu adalah bahan peledak lainnya yang ditemukan di sekitar lapangan. Kemudian telah berhasil dijinakan oleh tim terjimak boom. Sehingga memang terkonfirmasi ada dua bahan ledakan yang saat ini juga akhirnya piala polisian masih terus menyisir area untuk memastikan keamanan di lingkungan posek asarnya Asana Anyar. Untuk memastikan bahwa tidak ada lagi ledakan-ledakan atau bahan-bahan yang ada di sekitar posek Asana Anyar ini. Baik, Rifki Nafis. Terima kasih untuk informasi Anda sementara. Silahkan menghimpun informasi lain yang bisa Anda dapatkan dari lapangan. Terima kasih, Pak Mirsa. Kembali kami berikan sedikit gambaran mengenai informasi yang kami dapatkan baik dari rekan kami Rifki Nafis maupun juga dari pihak kepolisian. Tentepatnya Kapitum Mas Poli Jawa Perat, Kompes Poli Ibrahim Tompo yang menyatakan mengonfirmasi satu orang korban meninggal dunia yang merupakan anggota kepolisian dan delapan orang korban luka. Delapan orang ini di antara ada tujuh orang anggota polisi dan satu warga sipil. Pelaku berjumlah satu orang dan meninggal di lokasi pada waktu kejadian. Ledakan yang terjadi di Posek Asana Anyar dikonfirmasi merupakan bom bunuh diri. Namun terkait dengan apakah ini merupakan serangan tunggal, serangan kriminal, resmi, maksudnya kriminal, ataupun juga serangan yang terorganisir, kami masih akan menantikan konfirmasi dari pihak kepolisian lebih lanjut. Selain itu juga polisi saat ini selain mendalami juga investigasi di lokasi TKP, polisi juga saat ini menuju ke alamat terduga identitas pelaku, di mana polisi masih akan mengonfirmasi mengenai kebenaran dari terduga identitas tersebut. Apakah merupakan milik pelaku atau merupakan identitas lain yang dibawa oleh pelaku. Kami pun juga saat ini masih menunggu keterangan resmi dari pihak kepolisian. Pihak polisi pun juga mengembang kepada warga untuk tidak panik, karena polisi masih terus melakukan patroli di sekitar lokasi TKP, maupun juga melakukan proses investigasi yang lebih intensif di dalam TKP. Pihak dari pemerintahan di Jawa Barat, termasuk Gubernur Jawa Barat, dan juga Wali Kota Bandung, menyampaikan kepada warga Bandung untuk tidak panik dan menghormati dari proses investigasi yang berlangsung di lapangan. Termasuk juga untuk tidak melintasi area yang sudah dilarang oleh pihak kepolisian, dan menantikan informasi resmi, dan juga menghentikan penyebaran gambar-gambar yang tidak diperlukan dan menyebabkan kepanikan baik di media sosial maupun juga di jaring lainnya.